Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi bersama Wong Sino Desen Kali ini Seperti biasa kita berbagi tutorial Cara membuat kalender 2020 dengan menggunakan Aplikasi Adobe Photoshop CC yang 2019 Dengan model Desen yang seperti ini Yaitu harinya di sebelah kiri Dan bulannya sebelah atas seperti ini Oke langsung aja kita akan membuatnya Teman-teman bisa menduplikat Disini kita bisa mengukur Luas sebuah layar ini Bisa kita gunakan dengan cara Menggunakan kita Pilih disini rentang Markuitun Kita klik kemudian kita drag Kita geser Seperti ini ketika sudah full Semuanya Disini ada keterangannya Disini ada keterangannya Yaitu Ukurannya coba kita klik aja Dari pixel kita rupa menjadi Ukuran centimeter Maka otomatis disini Akan berubah Lalu kemudian kita bisa Pilih portrait Disini teman-teman bisa Ubah lagi disini Ini umumannya kalender 1 Kita gunakan Nama kalender aja Kemudian kita pilih grade Maka akan muncul Layar yang Seperti ini Tampilannya Oke coba kita berbesar Ini ukurannya Lalu kemudian teman-teman bisa Men settingnya Dengan cara Kita ambil disini Ukuran dari sini Kesini Bisa teman-teman Gunakan 0,15 Nah teman-teman bisa klik disini Di rules nya Ambil yang ukuran centimeter Agar nanti pengukurannya Tidak kacau Di tempat-tempat Sininya juga Oke kita ambil aja Kita langsung Kita pilih View Terus kita pilih disini Grids Nah kita ambil dulu Yang garis vertikal Yaitu dari sini ke sini Atas ke bawah Kita ambil disini Ukurannya 0,15 Terus kita pilih Oke Maka akan Seperti ini tampilannya Kemudian pilih lagi View Terus pilih New Grids Kita ambil yang Horizontal Kita pilih lagi 0,15 Seperti ini Lalu kemudian kita pilih Oke Maka akan ada Garis Grids Yang horizontal Kemudian kita pilih Kita tahan aja Di rules ini Kita tahan Seperti ini Kita tempatkan Di garis tepi Terus ini juga Yang vertikal Kita tempatkan Di garis tepi Seperti ini Kemudian Kita Ambil Dari sini ke sini Kita bisa mengambil Yaitu View lagi Terus Grids Nah kita ambil Disini posisinya Yang vertikal Kita gunakan 3 cm Coma 15 Lalu kemudian Kita pilih Oke Seperti ini Lalu kemudian Yang horizontal juga Kita pilih View Pilih New Grids Lalu pilih Horizontalnya Lalu kemudian Kita bisa pilih Disini Coba kita ukur dulu Disini Disemplenya Coba kita pilih Markui tool Terus kita Drag aja Disini Ke bawah Maka disitu ada Keterangan Yaitu 1,21 1,21 Kemudian kita klik Kembali disini Terus kita pilih View Pilih New Grids Lalu kemudian Pilih Horizontal Disini kita pilih Yang 1 cm Koma 21 Mili Kemudian pilih Oke Maka ada Garis grid Yang seperti ini Setelah Selesai Kita tinggal Potong dulu Kita group dulu Seperti ini Kita Pilih Group tool Kemudian kita Group dulu Seperti ini Kita group Atas bawah Kemudian pilih Enter Untuk memotong Group tersebut Setelah terpotong Kita pilih lagi Disini View Lalu kemudian pilih New Grids Grids layout Nah disini Akan muncul Settingan Seperti ini Ini sudah saya setting Sebelumnya Yaitu yang Arah Horizontal Yaitu 1,2,3,4,5 5 kolom 5 kolom Terus yang Posisi Vertikal Kami gunakan 7 kolom 1,2,3,4,5,6,7 7 kolom Dengan menggunakan Mergin Nah Kita gunakan yang Mergin Agar nanti ada Garis tepinya Kalau sudah Selesai Disini ada Gwitter Artinya itu Spasi antara Garis bawah Garis atas Dan bawahnya itu Sekitar 0,17 cm Yaitu Sekitar 17an Mili Kurang lebihnya Gitu Semakin Banyak Sentinya Ini spasinya Semakin Besar Semakin Besar Semakin Besar Kalau semakin Kecil Nilai Ukuran Sentinya Disini Semakin Kecil Kalau sudah Semuanya Settingannya Kita bisa Pilih Oke Lalu kemudian Kita tinggal Membuat Background Dulu Disini Teman-teman Pilih Create new Layar Untuk Membuat Background Satu Coba Kita Hilangkan Dulu Kita Hidden Terus Kemudian Kita Arahkan Ke Layar Satu Kita Pilih Disini Warna Putih Kemudian Pilih Paint Bucket Kita Catkan Di Layar Satu Ini Setelah Tercat Semuanya Background Semuanya Kemudian Kita Kembali Pilih Text Tool Untuk Membuat Tulisan Angka Ataupun Huruf Disini Kita Akan Gunakan Hari Pertama Ahad Sab Senin Selasa Rabu Karena Hari Rabu Itu Tanggal Satu Tanggal Satu Kita Tulis Pilih Disini Tanggal Satu Tanggal Merah Terus Kemudian Kita Pilih Warna Merah Kita Pilih OK Kemudian Kita Ganti Font Kita Gunakan Areal Rounded Seperti Ini Kemudian Kita Perbesar Tidak 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 39 coba kita gunakan yang 39 oke seperti ini ukuran 39 29 maksud kami terus kita klik lagi kita ubah menjadi angkanya 1 kemudian pilih move tool terus kita bisa klik kanan atau kita duplikat duplikat layar kemudian pilih ok untuk menduplikat layar 1 ini kemudian kita turunkan oke kemudian kita klik lagi kita ambil warna hitam kemudian pilih ok kita ganti angka 2 kemudian bisa teman-teman klik alt tombol alt di kibot teman-teman kemudian kita tahan di angka 2 ini kita drag aja ke bawah untuk mempercepat pembuatan kalender kita pilih 3 3 kemudian tekan alt lagi kita drag lagi ke bawah kita paskan lalu kemudian kita klik 2 kali kita ganti angka 4 kita klik di layar kosong kemudian teman-teman bisa duplikat dari 2 ke 4 yaitu 2 sampai ke 4 seperti ini kita block kemudian kita tekan alt untuk menduplikat 3 angka ini kita tarik ke atas seperti ini oke setelah semuanya bisa sesuai lalu kemudian kita klik di layar kosong kita klik 2 kali pilih angka 5 terus klik kosong lagi 6 klik di kosong lagi 7 lalu kemudian kita kembali copy yaitu dari 1 sampai ke 4 1 sampai ke 4 dengan cara tekan shift seperti ini lalu kemudian tekan alt kita tarik untuk menduplikat angka 1 sampai 3 lalu kemudian ini kita tarik ke bawah ke atas agar urutan kemudian klik kosong kita klik yang angka 1 merah ini kita kembalikan warna menjadi hitam kemudian kita ubah menjadi angka urutan 8 kita klik kosong terus angka 9 klik kosong 10 kita klik di layar kosong klik lagi kita ganti menjadi angka 11 seperti ini kita sesuaikan dulu kalau ada yang geser lalu kemudian teman-teman bisa duplikat dari 5 sampai 10 kita 5 sampai E10 kita tekan shift untuk mengeblok ketika sudah terblok kita tekan alt di keyboard teman-teman lalu kita drag kita drag geser ke kanan setelah sesuai kita bisa lepaskan lalu kemudian kita klik di kosong 5 kita klik 2 kali terus ganti menjadi 12 terus 13 penas penas terima kasih selamat menikmati terima kasih oke lalu kemudian disini kita pilih kembali satu namun kita bisa kasih warna yang agak oke agak hitam hitam keputih-putih seperti ini karena ini untuk mengawali tanggal 1 di bulan Februari yang hari Sabtu kemudian disini iya disini kita gunakan dari 31 berarti kita blok dari 31 sampai 29 oke seperti ini ketika sudah di blok kemudian kita tekan alt di keyboard teman-teman kemudian kita drag seperti ini kalau sudah sesuai kemudian kita lepas kita tarik aja ke paling atas seperti ini kemudian 31 ini kita bisa ubah warnanya kita ambil aja disini sampelnya klik di layar kosong terus ini juga kita ambil terus disini klik layar kosong kita ambil disini warnanya merahnya agak pudar oke ini karena kemudian pilih oke kalau sudah selesai karena yang 31 itu 39 ini di tanggal Desember kalau sudah selesai seperti ini teman-teman bisa menggrupkan agar nanti tidak bingung ketika melakukan pengedotin kembali terus kita klik paling atas terus tekan shift kita blok seperti ini kemudian ctrl G untuk membuat grup jadi grup satu ini isinya yaitu angka kalau sudah semuanya kita kembali ke sini yaitu kita ambil rectangular mark width kita klik kemudian kita akan mengedrag setiap kita akan blok setiap garis spasi ini yang ada garis switch kita klik seperti ini kita oke kita aneh dulu disini kita pilih di layar satu yaitu yang di warna putih kemudian kita gunakan rental market tool ini untuk mengedrag seperti ini mengikuti arah spasi garis switch oh kita pilih disini yang nomor dua kita drag kita ikuti geris switch nya seperti ini terima 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 oke setelah terseleksi semuanya dengan ring tangan lar market tool ini kemudian kita bisa arahkan ke layar 1 kita hapus layar 1 ini dengan cara tekan delete di keyboard teman-teman oke setelah terdelete teman-teman bisa coba kita tes oke maka sudah terdelete seperti ini kemudian kita bisa ctrl D untuk menghilang garis-garis yang berjalan tersebut untuk memperjelas disini kotak-kotak yang terdelete seperti ini kita bisa klik kanan pilih blending option kemudian kita kasih bayangan seperti ini lalu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan selamat menikmati oke setelah sesuai kita bisa pilih ok kemudian kita tinggal menambah disini yaitu dengan cara pilih disini group tool kita buka lagi disini kita tarik ke sini oke seperti ini kemudian pilih enter lalu kemudian kita pilih yang paling bawah sendiri disini ya paling bawah background kemudian kita posisikan warna menjadi warna putih kemudian pilih paint bucket tool untuk mengecat background paling bawah sendiri yaitu layer 0 nah seperti ini maka menjadi satu setelah sudah satu layer ini kita buat disini seperti ini yaitu kotak-kotak untuk buat tulisan hari nah kita buat disini bisa teman-teman buat layer lagi kita klik disini kita create new layer untuk membuat layer kedua kemudian kita pilih disini rang-rang market tool kemudian kita bisa sorry kita bisa drag disini oke setelah itu kita bisa pilih disini ganti warna coba kita gunakan disini warna-warna selain putih coba kita gunakan warna coklat oke kemudian pilih oke kalau sudah selesai kemudian paint bucket tool untuk mengecat di garis yang kotak ini di layer ke 2 kemudian kita bisa pilih ctrl D untuk menghilangkan garis yang berjalan tersebut kemudian kita pilih text tool untuk membuat tulisan disini kita bisa tulis cari tulisan yang paling panjang coba kita tulis yang zoom art seperti ini kemudian ctrl A untuk mengebloknya kita ganti warna putih agar terlihat jelas kemudian kita oh ini posisinya kita naikkan ke atas agar tidak terutup nah seperti ini kemudian kita bisa block lagi kita gunakan size nya coba kita gunakan 24 16 18 coba kita tarik disini masih terlalu besar bisa teman-teman berkecil lagi menjadi 16 oke 16 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah semuanya selesai kita akan block dari atas ke bawah oke seperti ini kemudian kita ctrl G kembali untuk membuat group yang kedua yang isinya yaitu ini kemudian kita kembali ke layar yang berwarna kuning ini ke coklat atau oranye kemudian kita pilih disini markui tool rental markui tool kemudian kita drag seperti ini kemudian kita tekan delete disini juga ya kita tekan delete oke setelah itu ctrl D kalau sudah selesai kemudian kita pilih disini yaitu yang disini ya di layar ke satu kita klik kanan pilih copy aja copy layer still kemudian kita pastikan di layar kedua paste layer still maka seperti ini bentuknya atau bisa kita edit lagi pilih option nya lalu kemudian pilih group shadow kita reset to default kemudian kita kembali lagi kita setting dari awal kita oke oke kemudian oke kalau sudah selesai kemudian teman-teman bisa disini dikasih modifan juga bisa kita tambah desain sedikit disini gak apa-apa kita tekan disini kemudian tekan save oke seperti ini kita satukan lagi terus klik kanan pilih make selection kemudian pilih ok kemudian posisi di layar 2 ini kita tekan delete nah kemudian kita klik kanan lagi oh kita pilih disini rang tanggal market tool dulu kemudian klik kanan pilih transform selection kemudian kita bisa geser kebawah oke kemudian tekan centang kemudian delete terus klik kanan lagi pilih transform selection lagi kemudian kita geser lagi kebawah kemudian tekan enter atau centeng terus tekan delete di keyboard kemudian klik kanan lagi transform selection kita tekan shift kebawah kemudian tekan enter tekan delete atau tekan move tool aja bisa terus tekanan pilih transform selection terus oke setelah selesai kita bisa ctrl d kemudian 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 Terima kasih. Kemudian kita pilih di atas, kita bikin layar kembali, yaitu layar ketiga, kita klik di sini, paling bawah, layar ketiga ini, kita pilih di sini, yaitu pen tool, kemudian kita bisa tekan di luar layar, kita tekan shift, kita klik di sini, shift ini fungsinya untuk meluruskan garis pen tool tersebut, pasti di shift, seperti ini, kita jadikan satu, kemudian klik kanan, pilih make selection, kita klik, maka akan bersihkan bentuknya dari layar ketiga ini, coba kita ganti warnanya menjadi agak coklat 2, oke, kemudian kita pilih ok, pilih paint bucket untuk mengecat di sini. Setelah selesai, teman-teman bisa ctrl D, kemudian kita bisa buat bayangan, klik kanan, blending option, terus pilih di sini drop shadow, kita reset dulu, kita restore lagi, terus... Oke, setelah sesuai, kita pilih ok, kemudian kita pilih text tool untuk membuat... Bulan, di sini kita tulis januari, ctrl A, untuk mengeblok, kita ganti warna putih, terus kita pilih move tool, kita geser, coba kita berbesar, 36, terlalu besar, Kita gunakan coba 20, oke, seperti ini kita bisa blending option, di kanan, pilih blending option, kemudian kita... Pilih stroke, kita pilih lagi drop shadow, kemudian pilih ok, Nah, di sini teman-teman bisa ditambahi di sini bulan hijriah bisa, atau kita tambah di sini grad annual layer, kemudian pilih di sini elliptical market tool yang bulat, kemudian kita tekan shift, kemudian kita... Kita klik kanan, pilih transform selection, kita paskan di sini umpamanya, oke... Kita pilih centang atau enter, kemudian pilih di sini warnaannya, kita ganti warna putih, pilih paint bank tool untuk mengecat bulatan tersebut, ctrl D kalau sudah selesai, kemudian kita pilih kanan, blending option... Oke... Oke... Kemudian pilih text tool untuk mengisi angka 1, oke... Kemudian pilih text tool untuk mengisi angka 1, oke... oke maka seperti ini hasilnya kalau teman-teman ingin membuat png teman-teman bisa untuk mempercepat kita hidden dulu yang paling bawah ini kemudian kita pilih file lalu export langsung quick export as png nah disini tinggal teman-teman tulis aja januari umumannya 1 januari setelah ter-save teman-teman tinggal merombak lagi disini ganti tulisan februari dan angkanya dan jangan lupa juga tanggal merahnya kalau februari itu ada di tanggal 25 dan seterusnya seperti itu nanti kalau sudah selesai di-save lagi di png atau jpg terserah teman-teman setelah ter-save kemudian teman-teman disini ganti lagi bulan dan tanggalnya dan seterusnya sampai bulan Desember oke terima kasih seperti ini kurang lebihnya cara membuat desain kalender bentuk yang harinya di balik kiri dan bulannya di atas bagian atas seperti ini dengan aplikasi Adobe Photoshop CC yang 2019 terima kasih semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan dan mengerjakannya dengan mudah apabila ada kalimat atau menyampaikan yang kurang dipahami silahkan teman-teman berkomentar di kolom yang sudah disediakan jangan lupa like share dan subscribe nya di channel kami dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng di channel kami untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari kami terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan tutorial-tutorial di dalam video ini karena kami juga masih belajar semoga bisa bermanfaat channel kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih